Paman saya wafat Beberapa jam sebelumnya masih aktivitas seperti biasanya Kesawah pagi-pagi, pulang cuci tangan, terus roboh dan wafat Pertanyaannya apakah kematian mendadak seperti itu tidak merasakan sakratul maut? Ya ma, sakratul maut itu proses dicabutnya nyawa Ada yang tidak merasakan sakratul maut? Ya namanya dicabut nyawa semuanya pasti merasakan, pasti merasakan sakrat Cuma disebutkan tadi bahwasannya rasa sakit itu membuat orang itu sudah tidak bisa teriak ya ma Tidak bisa teriak dia Kalau orang tadi dipukulin tangannya dia masih teriak Atau dia, oh, 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 kesakitan dia Tapi ketika dicabut nyawanya Amr bin As Amr bin As itu kepingin sekali tahu Ya apa rasanya kematian? Kalau ada orang mau mati sama Amr ditanya Tolong engkau kasih tahu ya apa kematian itu? Kiwong teh mati kau cerita kematian Ketika Amr bin As mau meninggal dunia, anaknya ngomong sama bapaknya Abdullah bin Amr Ayah kau selalu kepingin tahu gimana sih kematian itu prosesnya Sekarang kau ceritakan ayahku Kata Amr Aku sekarang seakan-akan gunung itu ada di dadaku Dan aku bernafas dari lubang jarum Jadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali Maka orang yang mati mendadak Ada sebuah riwayat Yang dipersilisikan oleh para ulama Tapi maukuf kepada Aisyah radiyallahu ta'ala Anasuhi Asar ini menyebutkan bahasanya Orang yang mati mendadak itu Kalau itu orang beriman Rohah lil mu'min Maka sebagai tempat istirahat buat mu'min Istirahatnya gak merasakan sakarot Tetap merasakan sakarot Tapi tidak merasakan sakit yang berkepanjangan Kan ada orang yang masih sakit jamaah Sebulan baru mati Tapi ada orang yang langsung mati Itu buat orang beriman Kalau sudah siap mati Mati mendadak aman buat dia Tapi kalau gak siap mati Dia belum sempat tobat Terusnya orang kalau sudah sakitnya parah kan Datang keluarganya Dikatakan banyak baca istilfar Banyak tobat Kemudian masih bisa tulis wasiat Tapi kalau langsung mati gak bisa Namun buat orang jahat Maka mati mendadak itu Adalah pencabutan nyawa yang menyakitkan sekali Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia belum sempat bertobat Jadi tinggal kalau bicara paman antum Tergantung kalau dia adalah orang yang soleh Semoga itu jadi kematian yang baik ya Karena dia gak perlu Merasakan sakit yang berkepanjangan Tapi kalau bicara sekarat Tetap jamaah Proses dicabutnya nyawa itu semua orang Merasakan Ada orang Memang Ada riwayat tentang Orang yang mati syahid Di medan perang Itu disebutkan dia merasakan Sekaratul maut itu Kakarsa Seperti cubitan Atau seperti gigitan semut Karena sejak awal peperangan Dia itu sudah merasakan Tebasan pedang yang dia lihat Jadi dia sudah merasakan sakit Batinnya dengan hal itu Maka Allah ringankan Buat orang yang mati syahid Seperti dicabut Seperti dicubit Atau digigit semut Terima kasih